TAP Oke Halo, selamat siang Gains Mom, selamat siang Halo, selamat siang teman-teman Oke, hari ini seperti yang sudah saya bilang kemarin Bahwa hari ini saya akan menghadirkan satu narasumber Beliau adalah mantan CFO dari salah satu perusahaan e-commerce terbesar Nah, Pak Budi sebentar saya mungkin sambil menunggu teman-teman join ya Pak ya Ini masih ada beberapa yang join nanti Saya baru ini ya Pak ya Baru undang Bapak ke live saya ya Pak ya Oke, sambil menunggu dulu Pak Oke Oke Halo, selamat siang Ibu Wita Oke, saya mau Saya mau sapa dulu teman-teman yang sudah join di sini Jadi hari ini saya akan mengangkat tema tentang model bisnis yang bisa survive di hampir semua kondisi Ya, kali ini yang akan saya interview adalah beliau adalah mantan CFO dari salah satu perusahaan e-commerce terbesar Ya, dan beliau ini juga sudah membuat satu buku yang sangat fenomenal ya Menjadi bestseller di Indonesia tentang how to start up a billion Sorry, how to Apa ya How to make a billion dollar startup Betul ya Nah Oke, sekarang saya undang beliau nya karena beliau nya sudah join di IG saya Selamat siang Ibu Wita cantik Selamat siang Ibu Fong Oke, saya akan Oke, Pak Budi sudah Lagi menunggu Pak Budi Nah, beliau sudah muncul Halo Pak Budi, selamat siang Halo Ibu Eka, luar biasa Luar biasa ya Pak Pak, tadi saya sempat salah menyebut judul bukunya nih Pak How to build a billion dollar startup Betul ya Pak bukunya? Betul, betul Oke, oke Nah, nanti kita kupas nih Pak Seperti apa itu Tapi Sekarang Pak Budi gimana kabarnya? Luar biasa Pak Luar biasa Semangat Semangat Dan pasti selalu sehat ya Pak ya Ya, amin, amin Oke Nah, Pak Budi Sekarang kegiatannya apa nih Pak? Saya banyak mengajar Saya mengajar di Bank Indonesia Secara online Dan juga Oke Saya banyak Connecting people ya Untuk beberapa bahan Sehingga itu membantu juga jadi Other income Oh, oke Baik, baik, baik Sebagai coach begitu Pak? Ya, saya Lakukan coaching secara online Dan juga Saya membantu Men-supply beberapa Apa? Material kesehatan ya Untuk teman-teman Oke, baik, baik, baik Dan kalau gak salah Ada itu ya Pak Winner Academy Atau apa yang Bapak buat saat ini? The Winner Institute ya The Winner Institute Sorry The Winner Institute Itu Itu Wadah untuk Mereka yang ingin Mendapatkan coaching dari Bapak Atau bagaimana Pak? Betul Itu untuk Coaching Training Dan juga event organizer Termasuk untuk Digital Marketing Services Seperti social media Oke, jadi Ada semuanya di The Winner Institute itu ya Pak Betul Oke, baik Pak, sebelum kita Membahas lebih jauh nih Sekarang saya pengen Tahu sedikit Perjalanan Bapak Sampai bisa menjadi CFO ya Dan mendapatkan Dua kali Sebagai the best CFO Versi majalah Sua ya Pak ya Itu gimana ceritanya tuh Pak? Ya, jadi Memang saya dari kecil itu Saya senang belajar Saya senang matematika Senang bahasa Inggris Dan Saya tuh sebenernya Waktu SMP tuh Pengennya jadi pastor Sebenernya Oh, oke Saya bilang Oh, mendingan Dia Keberatan Karena mendingan saya Masuk jurusan ekonomi Seperti kakak saya Jadi akuntan Dan juga Berkeluarga Gitu ya Jadi akhirnya Saya Saya SMP Saya masuk SMA Saya masuk SMA Kanisius Lalu Setelah itu Saya Persiapkan diri Masuk UI Fakultas Ekonomi UI ya Jadi Karena Lewat UI Akhirnya setelah itu Selesai Saya masuk Kantor akuntan Ernst & Young Oke Ernst & Young Itulah Akhirnya Saya jatuh bangun Itu Saya Saya belajar Macem-macem lah Tentang audit Setelah itu Saya Berapa tahun Di Ernst & Young Setelah itu Saya Kerja untuk Permen Mentos Ya Beberapa tahun Setelah itu Susu bendera Setelah itu Apa Asyapa Pen Paper Sampai Saya sempat Kerja di Kuwait ya Di Electronic Supermarket Terbesar di Timur Tengah Oke Di sana saya Banyak belajar lah Saya kebetulan Atasan saya itu Orang-orang hebat Jadi Saya banyak belajar Dari Atasan-atasan yang hebat Oke Oke Jadi Itu perjalanan Bapak Meniti karir Sampai dengan Menjadi CFO ya Pak ya Betul Betul Jadi Waktu saya menjadi Direktur Keuangan Pertama kali itu Saya Usia 31 Tahun ya Tetapi Secara Teknikal Saya bagus Cuman Rupanya Saya ada Perbedaan Pandangan Sama Atasan saya Malah Saya sempat Dipecat ya Pada saat Usia 30 31 tahun Oke Menarik Sekali Lalu Dari kejadian itu Bapak Tidak Berhenti Sampai disitu ya Justru Semakin Menjadi Titik balik Bapak Untuk Lebih up Lagi Gitu Pak Betul Betul Jadi Saya mulai Melihat Apa kekurangan Saya Rupanya Soft skill Saya Jadi Kemampuan Berkomunikasi Beradaptasi Dengan atasan Saya Itu rupanya Tidak Lancar Oke Oke Baik Baik Nah Pak Saya pengen Tahu nih Pak Bapak kan Bisa Sampai Mendapatkan The best CEO Dua kali Nah Itu Apa yang Bapak Lakukan Sampai Bisa Mendapatkan Dua kali Lagi Gitu Pak Oke Pertama Kita harus Membuat Semacam Makalah Apa Apa Alasan Kenapa Kita harus Menang Jadi BCFO Jadi Kita harus Bikin Makalah Dimana Kita harus Bisa Menunjukkan Bukti-bukti Bahwa Kita itu Memang Berkarya Di sana Ternyata Dari 100 CFO Yang masukin Makalah Saya terpilih 10 besar Lalu Setelah itu Kita Oleh Jurinya Ada Prof. Roy Sembel Ada Pak Philip Dan sebagainya Lalu Dipilihlah Dikasih Ranking Nomor 1 2 3 Dan seterusnya Jadi Jadi Waktu itu Makalah Apa Yang Bapak Ajukan Pak Saya Waktu Di Permen UP Apa Yang Saya Sudah Lakukan Di Permen UP Misalnya Membuat Cost Eficiency Membuat Dashboard Terus Membuat Strategic Plan Dan Waktu Waktu Zalora Karena Zalora Bertumbuh Dalam 4 tahun 5 tahun Menjadi 1 triliun Company Bagaimana Zalora Bertumbuh 300% Year on Year Bagaimana Dalam Waktu singkat Bisa memiliki 1000 Supplier Memiliki 2 juta Customer Memiliki Warehouse Seluas 10.000 Meter persegi Dan sebagainya Oke Wah Menarik Sekali ya Pak Berarti Dari Pengalaman Bapak Ini Membawa Apa Namanya Salah Satunya Zalora Menjadi Satu Perusahaan Yang tumbuh Menjadi 1 Billion Dalam Waktu 3 tahun Atau 4 tahun Tadi Pak Dalam Waktu 4 tahun Menjadi 1 Triliun Company Oke 1 Triliun Berawal Dari Situ Kemudian Bapak Sekarang kan Sudah Tidak Aktif Lagi Tuh Disitu Dan Bapak Membuat Satu Buku Tentang How to Build A billion Dollar Startup Itu Salah Satunya Pengalaman Bapak Dari Zalora Atau Bagaimana Pak Betul Karena Zalora Adalah Salah Satu Unicorn Juga Di Dunia Karena Valuasinya Sampai Pada Saat Itu 3,5 Billion Dollar Jadi Pengalaman Yang saya Tuliskan Dari segi Digital Marketingnya Dari segi KPI-nya Keuangannya Dan sebagainya Oke Baik Kan Jadi Maksud saya Sebenarnya Komponen Apa Pak Yang Mempengaruhi Untuk kita Bisa Membuat Satu Contohnya Tadi ya Sebenarnya Zalora Itu kan Termasuk Salah satunya Perusahaan Startup Ya Pak Bisa dibilang Gitu Pak Betul 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 Nah Sebenarnya Kuncinya Apa Pak Supaya Bisa Startup Ini Menjadi Tadi Bapak Bilang Pertumbuhannya Sangat Eksponensial Itu Pak Yang Pertama Ada Ada Lima Hal Yang pertama Pasti Produk Yang Bagus Yang Kedua Kedua Timnya Itu Hebat Hebat Maksudnya Paling Enggak Di top Management Itu Dari Ex McKenzie Dan Sebagainya Dipilih Yang Terbaik Terus Yang Ketiga Customer Service Yang Keempat Deliverinya Terus Yang Kelima Product Quality Terus Juga Kelengkapan Brand Brandnya Mereka Memiliki Lebih Dari 2000 Brand Jadi Dia Betul Tahu Persis Apa Yang Kasper Butuhkan Dan Juga Penawaran Yang Menarik Dalam Bentuk Promo Di Website Dan Sebagainya Oke Jadi Ada Enam Komponen Ya Pak Yang Mempengaruhi Tadi Bapak Bilang Produk Kemudian Team Manajemennya Memang Berpengalaman Kemudian Customer Service Kemudian Deliverinya Quality Control Dan Kelengkapan Dari Brandnya Betul Oke Jadi kan Sebenernya Waktu itu Zalura itu Kan dia Ini ya Pak Kayak Marketplace Tapi spesifik Untuk Fashion Dan Apa sih Namanya Ada Sepatu Tas Gitu Kalau gak Salah Saya dulu Suka Belanja Juga Tuh Pak Zalora itu Punya Label Dia ada Sekitar 40% Barangnya adalah Barangnya sendiri Desainan sendiri Merk sendiri Lalu ada Lalu ada lagi 40% Itu Consignment Pada saat itu Consignment Itu Branded Product Mereka Taruh Barangnya Di Gudang Zalora Lalu ada 20% Lagi Yang marketplace Yang barangnya Itu ada Di Masing-masing Pemiliknya Nanti pada Saat order Barangnya sendiri Oh Oke Jadi ada Beberapa Model Ini ya Pak Model Apa namanya Yang dilakukan Zalora Waktu itu Ya Pak Betul Betul Oke Nah Pak Budi Apakah sekarang Kondisi sekarang Itu Perusahaan startup Itu masih Sangat berkembang Di tahun 2020 ini Pak Ya Memang Pada saat Jamannya Saya Waktu itu Yang booming Itu adalah Marketplace Atau e-commerce Lalu setelah itu Satu tahun Dua tahun terakhir Ini fintech Fintech Dotcom Dan sebagainya Tetapi Sekarang ini Juga yang lagi Booming Itu Edutech Seperti Ruangguru Baik Baik Edutech Ya Seperti Klik dokter Halo dok Dan sebagainya Dan juga Kedepannya itu Segala macam Yang berbau Teknologi lah Seperti Property tech Ya Seperti yang pakai 3D printing Terus juga nanti Edutech Logistic technology Seperti Pengiriman dengan drone Dan juga dengan Robot Ya Sekarang medical Juga sekarang Sudah mulai menggunakan robot Untuk pelayanan di rumah sakit Ya Terus juga Nantinya Ya Virtual reality Jadi Kalau Orang jalan-jalan Itu nanti Bisa dengan virtual reality Dimana Dia bisa merasa Seolah-olah Dia jalan-jalan Wah Keren ya Semakin Lama Semakin Visioner sekali ya Pak ya Betul Betul Nah Berarti Kalau bisa dibilang nih Pak Setiap tahun Itu perusahaan startup Itu semakin banyak ya Pak ya Jenisnya Jadi Di Indonesia ini Sudah ada 1.500 startup Dan tentunya akan makin lama Akan makin bervariasi ya Jadi Semakin berkembang Jadi di awal-awalnya Lebih ke e-commerce Lebih marketplace ya Lalu Fintech Lalu Setelah itu Lebih ke Edutech Meditech Termasuk Untuk Property Technology Logistic Technology Dan sebagainya Tapi Kedepannya Akan lengkap lah Oke Hampir nanti Dari semua Sisi kehidupan itu Ada Startupnya Gitu mungkin ya Pak ya Sehingga Setiap orang itu Disebut namanya Society 5.0 Dimana Setiap orang itu Nggak harus kemana-mana Dia bisa di rumah aja Dia bisa di rumah Tapi dia bisa Penuhi segala kebutuhannya Dari belajar Dari Makanan Dan sebagainya Oke Baik-baik-baik Nah mungkin seperti Ter-reflect Dengan kondisi sekarang ya Pak Yang kita Work from home Semua orang di rumah Itu Sedikit ter-reflect ya Bahwa kita sebenarnya Bisa melakukan apapun Dari rumah Gitu ya Pak ya Betul Betul Malah banyak yang bilang Bahwa lebih produktif ya Karena kita meeting Lewat Zoom Lewat IG Live Dan sebagainya Tanpa keluar Biaya transportasi Betul Menghemat Biaya dan sebagainya Jadi lebih produktif Betul Betul Apalagi dari sisi Waktu ya Pak Kalau kita tinggal Di kota besar ini kan Kalau dulu Meeting Kemana-mana Kita habis waktu Di jalan Kalau sekarang Meeting lewat Zoom aja Di rumah Kita bisa sambil Melakukan banyak hal Gitu juga ya Pak ya Betul Betul Ini adalah Jadi akan membuat Lebih efisiensi Membuat dunia Lebih hijau Karena Polusi Lebih sedikit Membuat Awalnya memang Terjadi penurunan Karena Kepanikan Karena sakit Dan sebagainya ya Ada yang beberapa Menjadi Korban Covid Misalnya Tapi Saya yakin Itu akan bangkit Kembali Hanya masalah Ini Orang-orang Siap Apa enggak Kalau Orang-orang semua Pada siap Itu kembali Akan bisa bangkit Nah Ngomong-ngomong nih Pak Tentang orang-orang Harus siap nih Apa kira-kira Yang kita harus Persiapkan Untuk bisa bangkit Lagi nih Pak Dalam kondisi sekarang Kan banyak Ekonomi melemah Apapun Mulai terdampak Gitu Pak Iya Jadi Ada tiga hal Yang pertama Bagaimana Mengelola Keuangannya Yang kedua Bagaimana Mengelola Mental Pikirannya Motivasinya Mentalnya Supaya Enggak down Lalu Yang ketiga Itu Mengelola Fisiknya Dan kesehatannya Oke Jadi Yang pertama Adalah Mengelola Keuangan Lalu Secara mental Motivasi Yang ketiga Adalah secara fisik Supaya tetap Sehat Gitu ya Pak Betul Betul Oke Nah Pak Budi Tadi kan Bapak bilang Bahwa kita ke depan Ini akan Menghadapi Satu Apa ya Istilahnya Mungkin revolusi Yang membuat Orang ini Bener-bener Harus berubah Gitu ya Dalam artian kan Kita Kayak sekarang aja Tadinya orang yang Gak terbiasa Belanja online Sekarang akhirnya Mau gak mau Harus Belanja online Karena Supermarket tutup Kemudian mall tutup Gitu kan Pak Nah Kalau menurut Bapak Model bisnis Seperti apa nih Pak Yang bisa survive Meskipun ada kondisi Seperti sekarang Atau mungkin nanti Menghadapi kondisi Yang beda lagi Itu Menurut Pak Budi Seperti apa Pak? Jadi Ini akan Semakin ekstrim Dalam arti Seperti Misalnya ya Seperti Misalnya dokter Dokter yang ke rumah Gitu ya Seperti nanti Pertama itu Beli bensin Bensin yang Home delivery Ke rumah Dan sebagainya Jadi Segala sesuatu Dikerjain dari rumah Jadi Orang itu gak kemarin Kitar rumahnya aja ya Jadi Bisnis Bisnis yang Membuat kita itu Lebih sehat Jadi Produk kesehatan Bisnis yang Membuat kita itu Lebih rileks Makanya sekarang Laris Ranjang yang Nyaman Ranjang yang Mewah ya Kursi pijat Terus Alat-alat masak Itu semakin Laris Karena Orang sekarang Di rumah aja Dan Mereka butuh Apa Alat-alat yang Lebih lengkap Yang lebih Nyaman Yang lebih Baik Gitu Oke Itu Mungkin Kalau itu kan Secara Apa namanya pak Produk ya pak ya Kalau secara Bisnis modelnya Sendiri pak Seperti apa pak Oke Jadi Akan menuju Ke digital Makanya Ada Ada petinggi Dari bank Yang terbesar ya Itu Mengatakan bahwa Bank nanti akan Jadi bank digital Nanti akan Mungkin Bank akan Berkurang Banyak ya Karena Bank digital Itu artinya Bank itu Bukannya orang Harus ke bank Tapi Segala sesuatunya Sudah lakukan Lewat digital Deposit Trans Sebagainya Pinjaman Dan sebagainya Ya Sehingga Bank menjadi Digital Lalu Kayak Rumah sakit Mereka ada Pelayanan yang Ke rumah Terus juga Apa Food ya Akan semakin Banyak orang yang Makanan Diantar ke rumah Jadi Food Delivery Oke Berarti Semuanya Akan menuju Ke digital ya pak Even tadi Bapak bilang Nanti lama-lama Beli bensin juga Lewat digital Orangnya datang Ke rumah Untungnya si bensin Gitu ya pak ya Betul Sekarang makanya Pertamina kan Sudah launch My Pertamina Itu ada Selebritis Sudah mulai Men-endorse Supaya orang Mendownload My Pertamina ya Sehingga Dan sebagainya Bensinnya Dantang rumah Oke Jadi memang Sampai Kesitu ya pak ya Bahkan tadi Bapak bilang Nanti kalau Ada virtual reality Dimana kalau kita Mau Ini mungkin Untuk bisnis travel ya pak Orang misalnya Mau travel Ke negara A Nah dia lihat dulu nih Itinerary nya Kemana aja tuh Lewat virtual reality Mungkin seperti itu pak Betul Jadi Tour guide nya Itu yang akan terbang Dia akan terbang Sendiri Nanti kita Bisa merasakan Di pesawat Nanti kalau misalnya Kita mendaki Gunung Everest Misalnya Jadi Tour guide nya Yang mendaki Kita cuma Melihat dan merasakan Seolah-olah kita disana Oh gitu Nanti Nanti gak bisa Selfie dong pak Kita pak Lewat IG live Kita kan bisa Selfie nih Oh iya Iya Nah pak Menarik nih Karena kan Sekarang juga Sudah mulai Ada Apa tuh pak Kita bisa Pesan dari sekarang Untuk kita Mau ke bulan Atau ke Mars Saya lupa deh pak Untuk kita Pokoknya keluar angkasa lah Kita travel nya Mau kesana gitu Iya Elon Musk Elon Musk Betul Nah Itu Salah satu Dari Apa ya Masa depan Yang memang Sudah akan Menuju kesana Gitu ya pak ya Iya Jadi Elon Musk Ini sudah menjajaki Possibility Kalau kita bisa hidup Di Mars ya Paling tidak Kita kalau mau jalan-jalan Bisa Karena Kalau dengan teknologi Virtual reality Kita bisa Merasakan Suasananya Seperti Aslinya ya Oh Jadi Konsepnya Elon Musk Itu juga VR ya pak Iya Yang kemarin Dia gak VR Dia betul-betul Teknologi Bagaimana Supaya ke Mars itu Murah Kemars itu Kayak Ya kan Kemarin-kemarin Kan Kalau ngandelin NASA Apa segala macam Kemars itu Mahal banget Gitu Tapi Bisa bikin yang Super murah Jadi Orang mau Jalan-jalan ke Mars itu Mungkin biayanya Hanya dua kali Biaya ke Amerika Misalnya dari Indonesia Oke Tapi itu bukan VR ya Benar-benar kita Kesana ya pak ya Benar-benar kesana Tetapi Bagi yang tidak mampu Mestinya nanti Dikasihkan Bisa Menggunakan VR Gitu ya pak ya Betul Sekarang di Jakarta Sekarang di Jakarta aja Tidak ada yang Mulai ngajak jalan-jalan Dengan VR ya Dengan Virtual Surfing Sudah ada Oh sudah ada pak Oh gitu Itu konsepnya juga sama Kayak tadi Jadi yang jalan adalah Si tour guide-nya Kita tinggal lihat aja Merasakan dari Alat Apa gitu Oke Masuk makannya Itu Makan siangnya Dengan apa Kita hanya bisa melihat aja Itu Mungkin Cara Supaya Lebih meresapi pak Jadi kita Tanya pak Menunya apa Terus kita sambil makan Juga di rumah Gitu kali ya pak ya Betul Betul Oke Menarik sekali nih pak Kalau kita ngomongin Kedepan nih Nah Sekarang nih Menurut pak Budi Startup apa Yang paling cocok Dan akan berkembang Kedepannya pak Startup yang Jenis apa Maksud saya Lebih ke apa Yang di Apa sih namanya Yang diangkat Dalam artian Misalnya kalau dulu kan Dari sisi Apa namanya Startup Mungkin dari kemarin Transportasi sudah Kemudian Travel juga sudah banyak Nah ke depan ini pak Yang akan berkembang itu Di bidang apa pak Startupnya Jadi saya lihat itu EduTech ya Education Technology Oke Lalu yang kedua Meditech Medical Technology Nanti Kita bisa dioperasi Oleh robot itu Oh oke Jadi Jadi ke depan itu Lebih ke teknologi Dan itu dioperasikan Oleh robot Gitu ya pak Betul Jadi dengan robot Dengan drone ya Dengan Virtual Reality Waduh Berarti akan Lebih banyak Karyawan-karyawan Yang nanti Sudah tidak Di hire lagi dong pak Oleh perusahaan pak Diganti dengan robot pak Iya Maka dari itu kita harus Menyiapkan diri lah Untuk bisa Mempelajari Ilmu-ilmu Teknologi Yang Kita harus Siap-siap tuh Jadi kalau Pada saatnya nanti Mobil bisa jalan sendiri ya Di Amerika Dengan teknologi 5G Itu mobil Tesla Sudah bisa Tanpa driver ya Betul Satu tahun lagi Atau berapa tahun lagi Seperti kita tahu Itu Telkom sudah Launching Teknologi 5G Tapi belum Belum Populer ya Tapi once Itu ready Maka nanti Siap-siap yang Mobil tanpa driver Oke Baik-baik-baik Nah pak Mungkin kita Sebagai Apa namanya Tadi bapak bilang Kan kita sudah Harus siap nih Dengan kondisi Kedepan Teknologi semakin maju Nah kita Apa yang harus Kita persiapkan Supaya kita Tidak tergilas nih pak Dengan Dunia yang sudah Berubah ini pak Yang pertama Mindset Mindset dalam arti Aware Apa Menyadari Dan mengetahui ya Pertama Aware dulu Bahwa ini Eranya Fuka Fuka itu Volatile Dimana perubahan Sangat cepat Sehingga perilaku kita itu Harus seperti Cita Artinya Cita Ya Cita itu Hewan yang bisa lari 105 km per jam Yang pada saat Kijangnya belok ke kanan Dia harus bisa Belok ke kanan Jadi dia bisa cepat Sehingga Gesit lah Dan juga Kalau Cita itu Berburu Dia biasa kolaborasi Dia tidak sendiri Tapi bersama teman-temannya Jadi kita harus Merubah gaya Pola pikir Dan perilaku kita Termasuk Kan Volatile Lalu Singkatannya itu Ada uncertain ya Dimana tadinya itu Bisa diprediksi Menjadi tidak bisa diprediksi Maka kita perlu Gayanya itu Seperti hamster Hamster itu Hamster itu Binatang yang sering Dijadikan Kerinci percobaan ya Dimana Mencari Way out Mencari solusi Jadi Kita fokus pada solusi Bukan pada masalah Lalu yang ketiga Perlakunya itu Bukannya sebagai Conqueror Tapi sebagai Explorer Jadi Kita itu Mengeksplore Possibilities Mengeksplore Idea-idea Gitu Jadi Perlu Mindset Dan Belief yang baru Bahwa Kita percaya bahwa Teknologi itu Bisa membantu kita Dengan Robotik Dengan 3D printing Kita bisa bikin rumah Dalam waktu Satu hari Dua hari Rumah bisa jadi ya Lalu Juga dengan Percual reality Dan sebagai Kita Bagaimana Menguasai teknologi Untuk membantu kita Lebih mudah Lebih efisien Oke Pak Berarti mungkin Yang terjadi di China Waktu Wabah Wuhan Awal-awal itu Mereka bisa membangun Rumah sakit Hanya dalam waktu Beberapa hari itu Salah satunya dengan Teknologi ini ya Pak ya Ya Saya yakin Seperti itu Even Mereka menggunakan Drone untuk Memperingati Setiap orang yang ada Di jalan Setiap orang yang ada Di jalan Bersuara akan Bilangin Hey go home Go home Gitu Oke Oke Luar biasa Teknologi memang ya Pak Pak ini ada pertanyaan Boleh saya Angkat dulu ya Pak ya Ya Dari Bapak Luki Iskandar nih Pendidikan seperti apa Yang harus kita hadapi Untuk teknologi Yang cepat ini Pak Pendidikan seperti apa Oke Yang pasti pendidikan tentang Misalnya tentang membuat Aplikasi Tentang Mungkin kalau fakultas itu Jurusan Jurusan Misalnya Jurusan Jurusan Bisnis online Jurusan Artificial intelligence Big data Terus Semua yang Membuat Menggantikan Kecerdasan manusia ya Lalu termasuk Virtual reality Robotics Dan sebagainya Teknologi masa depan Yang nantinya akan Membantu kita Lebih efisien Apalagi Bila mana Kondisi pandemik ini Let's say Masih terus Seperti ini Selama vaksin Belum ditemukan ya Oke Jadi memang ada Sekarang sudah Apa namanya Kita bisa fokus Ke pendidikan Yang mengarah ke Apa sih Teknologi gitu ya Pak ya Kedepannya ya Pak ya Tapi tentunya Kreativitas Penting ya Kreativitas Inovasi Leadership Oke Mungkin kalau berhubungan Dengan kreativitas Itu adalah Seperti yang Bapak bilang tadi Untuk bisa tetap survive Kita sekarang Bukan sebagai Konkur lagi Tapi sebagai Explorer ya Pak ya Betul Nah Kalau Explorer itu kan Akhirnya memunculkan Ide-ide Penemuan baru Begitu ya Pak ya Betul Betul Bagaimana Manusia lebih Menggunakan Imajinasi Daripada pengetahuan ya Kalau dulu Buku-buku Pengetahuan itu Sesuatu Tetapi Sekarang ini Bagaimana Menggunakan Teknologi Dan Imajinasi Oke Menarik sekali nih Pak Berarti Nanti orang-orang Dengan kecerdasan Emosional Yang Otak kanan ya Pak Yang Suka berimajinasi Itu akan Bisa Lebih Maksimal Menggunakannya Gitu Pak Betul Betul Nah Kalau untuk kita yang Belum terbiasa nih Pak Kan kita kan Apa ya namanya Belum terbiasa Punya imajinasi Yang kedepan nih Kalau orang yang Apa Terbiasa dengan Berimajinasi Itu kan akan Lebih mudah Mengadaptasi ini Nah Kalau untuk kita Yang mungkin Tidak terbiasa Punya ide Visioner Itu tipsnya Ada gak Dari Pak Budi nih Iya Kita harus kembali Seperti waktu kita Kecil dulu Dimana kita bisa Berimajinasi Tanpa batas ya Kita harus kembali Seperti lagi Dimana Imajinasi kita itu Sangat Sangat tinggi banget Sampai Sampai Seringkali yang mematikan Dari Orang dewasa Yang melarang kita Berimajinasi ya Jadi kita Balik seperti Anak kecil Dan kita harus Belief Seperti yang Albert Einstein Mengatakan bahwa Imajinasi itu Lebih penting Daripada ilmu pengetahuan Oke Makanya kenapa Banyak penemuan Penemuan Karena Banyaknya Imajinasi kita ya Pak Dulu kan mungkin Dulu kan mungkin Kita mikirnya Kayak sekarang aja lah Kita nonton film kan Yang science fiction itu kan Sepertinya Itu sesuatu yang gak mungkin Dulu ya Pak Ternyata sekarang Sudah ada Trip ke Mars gitu ya Padahal dulu kan gak Artinya Kedepan akan begitu terus ya Pak ya Semakin seperti itu ya Pak Betul Betul Apa yang bisa Diimajinasikan manusia Itu bisa direalisasikan Oke Baik 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 Misalnya kita membangun rumah mewah Misalnya Itu pun sebelumnya ada di pikiran kita Atau bisa digambarkan oleh arsitek ya Jadi selama Bisa imajinasikan Itu bisa diciptakan Oke Baik Baik Jadi Memang Harus memperbanyak Berimajinasi nih Sekarang nih Pak Betul Betul Oke Nah Pak Budi Kan Sekarang ini kan Orang-orang Kalau tadi Bapak Kita dari tadi kan ngobrolnya Sesuatu yang ke depan Terus ya Pak ya Tapi Kita masih banyak juga Teman-teman yang Apa ya Masih berprinsip Konvensional nih Pak Dalam artian Karena mungkin Experiencenya Mereka di konvensional itu Sudah bagus Experiencenya Dalam tanda kutip Sudah mendapatkan Experience bagus Akhirnya Untuk Berubah Sesuatu yang Baru itu Sangat sulit nih Pak Nah bagaimana Untuk merubah Mindset itu Pak Iya Jadi Memang otak kita itu Selalu Terbiasa Dengan yang nyaman Terbiasa Sesuatu yang kita kenal Ya kan Nah Salah satu caranya Adalah Mulai dengan Hal-hal kecil Perubahannya Dengan yang kecil dulu Jangan langsung besar ya Mulailah dengan hal yang Misalnya Kita itu males olahraga Mulailah dengan Jalan kaki yang pendek Dulu ya Nanti Lama-lama Besoknya lebih panjang Lebih jauh lagi Dan lebih jauh lagi Jadi mulai dengan Hal yang kecil Dan mulai Segera gitu Karena Perubahan itu Dimulai dengan Kebiasaan Dan kebiasaan itu Harus dimulai dengan Satu perbuatan Satu tindakan ya Satu tindakan yang Kalau diulang-ulang Lama-lama jadi kebiasaan Oke Jadi Harus Dilatih Untuk menjadi Kebiasaan Lakukan dengan Sesuatu yang Sederhana dulu Gitu ya Pak Betul Betul Oke Lebih susah mana sih Pak Kita merubah mindset Dari konvensional Menuju digital Atau merubah kebiasaan Dari konvensional Menuju digital Menurut saya itu Tergantung Kesiapan orang itu Mau berubah atau tidak Karena Seperti saya Misalnya Saya Bikin kemarin Video Video Yang saya share Tentang Bagaimana Bangkit Bertahan Dan sebagainya Saya bisa membuat Suatu film Dari powerpoint Slide Saya hanya belajar Belajar kurang lebih Sejema Tapi Benar-benar Tapi sehari-dua hari Menyiapkannya ya Menyiapkan Powerpoint-nya dulu Setelah itu Disisipkan Belajar karena Trial dan error Karena mencoba Padahal sebelumnya Saya sama sekali Video Seperti itu Yang Bisa menampilkan Dari Gambar Dari konsep Bagaimana kita bisa Mencari Gambar Dari Google Dan Dari Google Kita bisa bikin Satu materi Dalam waktu Beberapa jam Even dalam Satu hari Dua hari Sudah jadi Materinya Nah itu Misalnya Kita mau Apakah Berpikir Apakah kita Mencoba Kerajaan Dan Sebetulnya Bagaimana Kita bisa Bekerja Oke Baik Mungkin Gini Pak Dengan kondisi Pandemi Seperti ini Orang menjadi Mau untuk Berubah kali ya Pak Tadinya Kalau gak ada Pandemi ya Kalau gak ada Pandemi kan Tidak ada yang Memaksa kita Untuk Berubah ke digital Betul Jadi Memang orang itu Kalau dipaksa Pasti bisa Kalau kamu gak Digital Kamu akan Kelaparan Misalnya Pasti akan Bisa Yang Istilahnya Ini survival Of the fittest Yang gak bisa Ya akan Mati Istilahnya Go digital Do or die Istilahnya Kalau kita Satu ya Kita die Karena Itu satu skill Yang memang Harus dimiliki Betul 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 banget Pak Do or die Ya Pak Oke Baik Pak Budi Pak Budi kan Saya lihat Juga Apa namanya Di Komite Dot ID Itu ada Upaya Untuk Melandaikan Kurva COVID-19 Dengan ICT Dan AI Ya Pak Betul Itu tentang Apa sih Pak Sebenarnya Pak Sebenarnya Dengan tracking Nanti Akan ada Aplikasi Yang men-tracking Setiap orang Yang positif Yang positif COVID-19 Siapa aja Itu nanti Kalau kita Ada helm Pada kacamatanya Kita di jalan Bisa lihat Satu-satunya Hijau Yang kuning Yang merah Itu Siapa aja Kita bisa tahu Titiknya Ya Men-tracking Kalau Setiap orang Membutuhkan Aplikasi Malah Sekarang Ada Teori Yang Teori Komunikasi Yang Berkata Bill Gates Itu menyiapkan Vaksin Dimana Vaksinnya Itu Ditaruh Di Tangan Ya Dan Setiap orang Bisa Ketahuan Di mana Statusnya Dia apa Dan Sebagainya Jadi Itu Seperti Itu Bacanya Lewat apa Pak Kok Bisa Dia meng-identify Ini positif Ini enggak Pak Dibaca lewat apa Pak Kalau di China Sekarang ini Setiap orang itu Mereka ada statusnya Misalnya Pak Frank Ini statusnya Apakah Pasien Apakah Positif Atau apa Jadi setiap saya Keluar rumah Saya ke Lese Ke jalan raya Itu ada Kayak kamera Dimana saya harus Foto Foto diri Foto diri Berarti Berarti Nanti setiap Masuk gedung Masuk Mall Dan sebagainya Mereka Tracking saya Terus Oh jadi Itu di tracking Berdasarkan Big data Yang ada ya Pak Betul Data dari Kita masing-masing Yang dipunyai oleh Negara gitu Nanti Di match Dengan Status terakhir kita Gitu ya Pak Betul Betul Oke Nah Kak Kalau saya nih Pak Malah Kepikirannya gini Pak Wah ada gak ya Ini alat Yang bisa Lihat virus Gitu ya Kita pakai alat Bisa lihat virus Jadi ketahuan Oh ini ada virus nih Di meja Jadi saya gak mau Megang meja itu Gitu Pak Kira-kira gimana Pak Terus menurut saya Ini bisa Hanya masalahnya Orang Berpikir gak Seperti itu Karena Kalau ada kaca pembesar Dan sebagian kita Pakai kacamata Tentunya ya Artinya pakai Pake alat Kita pakai alat Entah kacamata Atau apa yang Bisa melihat Jadi kan kita gak Was-was nih Kayak sekarang kan Gak boleh keluar rumah Ini kan sebenarnya Karena tidak terlihat ya Pak Virusnya gitu loh Nah Itu gimana Menurut Bapak tuh Ya menurut saya Kalau memang Scientist itu Mau bikin kacamata Yang Bisa melihat Covid Dengan bentuknya yang Ada gerigi-geriginya ya Itu bisa Saya bisa banget Iya Hanya masalah waktu Sampai investasi Dari perusahaan Yang membuat itu Ya Sebenarnya itu Bisa dilakukan ya Pak Hanya masalah waktu Dan Dana ya Pak ya Betul Betul Oke Oke Nah Jadi tadi Apa namanya Bapak yang sebutkan Bahwa Nanti Bapak sedang Ini sedang mengembangkan Pak Komite.id ini Untuk Membuat Apa tadi Pak Artificial intelligence Yang bisa Aplikasi Yang bisa Mendetect Ini orang Dalam status apa Itu akan Diterapkan di Indonesia Pak Atau gimana Ya sekarang kan Sudah mulai nih Ada namanya Aplikasinya itu Apa peduli gitu ya Saya lupa ya Itu Dimana setiap orang Bisa Dengan bluetoothnya Kalau mengaktifkan Bluetoothnya Dan sebagainya Bisa Tertracking Ini Pak Fran Statusnya apa Dan Itu ada satu Aplikasi yang nanti Bisa tahu Siapa aja Statusnya apa Dan dia Lokasinya Dimana gitu Oke Dan itu sedang Dikembangkan Di Indonesia Pak Ya sedang Dikembangkan Dan sudah Mulai lah Karena yang download Itu ini baru Sekitar seminggu Seminggu dua Mingguan ya Oke Itu salah satunya Bapak tuh Yang ada di Balik layarnya Pak Bukan Jadi Ada Ada timnya Yang memang Kebetulan Pondernya Komite.id Memang kita ada Whatsapp grupnya lah Ada tim yang membuat Aplikasi itu ya Oke Langsung lah Indirect Oke Baik 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 Itu diharapkan Bisa Melandaikan Kurva Covid ini ya Pak Sebenarnya Melandaikan Kurva Covid itu Dengan kita Stay home Dengan PSBB Itu Makanya kita Itu salah satu Cara yang efektif ya Dengan Produkannya itu Di rumah Sehingga Tidak bisa Disebarkan Itu Cara efektif Yang dilakukan Pemerintah Kalau tracking itu Bisa Menyusul nanti Karena mungkin Ini bisa berlangsung Sampai Juni Atau Juli Atau Agustus ya Mudah-mudahan Nanti sekitar Bulan Juni Ini sudah ready Oke Sekitar bulan Juni Sudah ready Ini Pak Aplikasinya Mudah-mudahan Mudah-mudahan Kemarin Kemarin Saya sempat Ini Pak Saya Tahunya Yang itu Pak Ada juga Pak Dari Kementerian Aplikasi Yang bisa Jadi kalau Kita Di satu Tempat Kemudian Handphone Kita bunyi Itu berarti Di situ Ada tracking Orang yang Pernah Positif Covid Kesitu Atau bagaimana Itu Itu Salah satunya Pak Iya Itu salah satunya Juga Oke Itu sama Seperti itu Konsepnya Atau Ada yang berbeda Itu beda Itu aplikasinya Beda itu Oke Beda Kalau yang Bapak Dan tim Sedang Kembangkan Ini Lebih Komprehensif Ya Pak Seperti yang Di China Oh Baik 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 Seperti yang di China Oke Baik Oke Pak Kemudian Apa tips Dari Bapak Untuk para Pemilik Bisnis Di saat Kondisi Covid Pandemik Seperti sekarang Pak Jadi Ada Untuk pemilik Bisnis Yang terpuruk Karena bisnisnya Tidak Jalan Itu dia bisa Survival mode Dengan Menjual Seperti Misalnya Alat-alat Kesehatan Masker APD Mas Dan sebagainya Dan juga Termasuk makanan Kesehatan Yang dibutuhkan Ada beberapa Perusahaan Yang Tadinya Makan training Seperti Bisa Makanan Dan makan Rame banget Permintanya Dan itu Bagus Jadi dia bisa Jadi perusahaan Training Menjadi perusahaan Kuliner Sementara Sementara Baik Betul Jadi menurut Bapak Tipsnya Untuk kondisi Sekarang Bagi para Bebisnis Gunakan Opportunity Yang ada Karena sekarang Opportunity Orang Lagi Butuh Contoh ya Pak Lagi butuh Vitamin Kemudian Yang berhubungan Dengan kesehatan Kita bisa Beralih ke situ Gitu ya Pak Atau tadi Seperti contoh Bapak Adalah Dari Tadinya Training Berubah menjadi Kuliner ya Pak Karena memang Tahu Sekarang orang Lagi di rumah Biasanya Butuh Delivery Makanan Gitu ya Pak Dan sekarang Bisnis Makanan Kebetulan Saya ada Satu startup Namanya Wakuliner ya Itu Booming Banget Termakanan Ke rumah sakit Oke Baik 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 Oke Itu Startup Startup Kuliner ya Pak Namanya Wakuliner.com Aplikasinya Wakuliner Aplikasi Itu Aplikasinya Isinya apa Pak Apakah tentang Food Delivery Atau apa Jadi disana Itu kita Misalnya mau pesen McD KFC Mau pesen Segala Ada Lebih dari 6.000 Vendor ya Itu bisa Diantar ke rumah Langsung oleh-oleh Jadi Apapun Kuliner yang ada Disitu Misalnya Ayam goreng Geprek Apa segala macam Kita bisa order Ada menunya Bisa diantar ke rumah Bisa pembayaran Di rumah Oh Menarik sekali Ini saya udah catat nih Pak Nanti saya mau Buka-buka nih Wakuliner.com ya Pak Ya Oke Itu milik Bapak Atau Gimana Pak Ya Salah satu Mentornya disitu Saya Salah satu Foundernya juga Oh Baik-baik Nah Mungkin buat teman-teman Yang masih Gabung dengan kita Sekarang nih Pak Kalau ada yang ingin Berkonsultasi Dengan Bapak Atau mungkin Mengikuti pelatihan Atau apa Apakah Bapak ada Wadahnya Atau Seminarnya Atau apa Yang mungkin Bapak Ingin sampaikan Pak Ya mungkin Bagi teman-teman Bisa Catat WA saya ya Atau bisa Nanya langsung Ke saya Karena biasa Kita lakukan itu Sesuai dengan Permintaan Kita ada Training tentang Digital Marketing Tentang Business Coaching Tentang Tentang Apa Tentang Topik-topik Business lainnya Sesuai dengan Kebutuhan Jadi kita Banyak Customs Jadi ini Bisa berdasarkan Request ya Dari Klien gitu ya Pak Betul Betul Oke Baik Nah Pak Budi kan Berarti kita bisa Kolaborasi juga nih Pak ya Dari sisi Keuangan ya Dari sisi mentor Keuangan Oke Baik-baik Oke kalau gitu Teman-teman mungkin Yang berminat Bisa Follow Pak Budi juga Ada di atas nih Bisa di klik Disitu juga Pak Budi Suka memberikan informasi Kalau Apa namanya Di bio beliau Ada juga nomor Whatsappnya ya Pak ya Dan bagaimana Untuk bisa mengikuti Coaching dari Pak Budi ya Pak ya Betul Oke Pak Lalu Pesan Bapak nih Untuk teman-teman Yang masih stay ini Apa nih Pak Di kondisi Seperti sekarang ini Pak Jadi pesan saya Ya Stay home Stay healthy Learning ya Kesempatan untuk belajar Terus kesempatan untuk Bersilah turami Secara online Dengan Kerabat-kerabat kita ya Dengan keluarga Dengan teman-teman Teman-teman yang Dulu kita dekat ya Di sana itu Kita bisa dapet Bisnis-bisnis baru Jadi gunakan Untuk bisa lebih sehat Lebih pintar Lebih baik ya Oke Baik-baik Jadi karena kita Sebenarnya punya banyak Waktu saat ini ya Pak ya Jadi isi dengan Hal-hal yang positif Dan membangun Dan juga berkolaborasi Pak Karena disitu Akan muncul Bisnis-bisnis baru Opportunity baru Yang kita bisa Pergunakan Begitu ya Pak Budi ya Ini adalah Eranya Giving Loving Caring And forgiving ya Dan collaborating Setuju Setuju sekali Pak Luar biasa Luar biasa banget Oh iya Pak Boleh gak saya Ini ada satu hal Yang kemarin saya nonton Di Youtube-nya Bapak Tentang Waktu Bapak diundang Ke salah satu Stasiun TV Disitu Bapak cerita Tentang bagaimana Masa kecil Bapak Yang Dari keluarga sederhana Kemudian Tiba-tiba Ketemu dengan Guru SD ya Pak Tapi Bapak Tidak ingin menyapa Guru SD Bapak nih Karena Bapak malu Mungkin bisa ceritakan Sedikit nih Pak Kenapa waktu itu Iya jadi Ayah saya kan Seorang supir microlet ya Jadi Pada saat itu Supaya hemat Saya ikut Mobil ayah saya Pada saat Saya biasa jalan kaki ya Jalan kaki Baru setelah itu Transforsi jalan Kira satu kilometer Lalu setelah itu Eh Ternyata mobil ayah saya Tapi arahnya Bukan arah ke sekolah Tapi ke arah yang lain Karena saya pikir Mau hemat Saya ikut Eh ternyata Saya disitu Gak lama Gak lama kita jalan Guru saya masuk Eh Budi Kamu dari mana Saya Saya bingung Saya Saya bingung jawabnya Karena arah saya Tidak searah Ke arah sekolah kan Jadi Saya juga gak mau bilang Ini ayah saya Atau ini Saya Saya diem aja Saya bingung I'm speechless Oke Sekarang Amin Amin Ya jadi Kalau kita mau Itu kita bisa kok Hanya masalah kita mau gak Mau gak kita belajar Kita berkorban Fokus pada goal Atau dream kita Mau gak kita belajar Juga orang yang tidak sukses Saya yakin Kalau kita mau Pasti bisa Betul Betul sekali pak Saya sangat setuju Luar biasa banget Ilmu bapak hari ini Oke saya lihat dulu pak Mungkin ada teman-teman yang Saya belum sempet Sapa-sapa nih Ada pertanyaan lagi Sudah tidak ada pertanyaan Mungkin teman-teman Masih ada beberapa menit Jika ada pertanyaan Silahkan di chat Nanti akan kita bahas Di sisa waktu kita Masih ada sekitar Sekarang kita dibatasi waktu nih Masih ada sekitar 7 menit nih Teman-teman Mungkin ada yang ingin bertanya Kepada pak Budi Oke sambil menunggu nih Sambil menunggu nih Gimana pak Gimana pak Kalau kita punya penghasilan aktif Dan penghasilan pasif Penghasilan pasif itu Yang kalau kita gak kerja pun Kita dapat uang Misalnya Dari nulis buku Dari Apa Menjadi speaker Dan sebagainya ya Dari Punya properti Dari Jadi dari properti Dari Punya aset Yang bisa disewakan Dan sebagainya Jadi sehingga Jadi sehingga pada saat kita Atau punya bisnis network Atau bisnis jaringan Sehingga kita tidak kerja pun Kita bisa tetap Dapat penghasilan ya Atau punya bisnis Misalnya Pak Yusuf Hamka Itu dia yang punya Jalan tol ya Pada saat dia tidur pun Jalan tolnya terima uang terus Pada siang hari Pada siang hari Ya kan Jadi bisnisnya terus Bisa mendapatkan uang Buat dia Oke Baik Baik Berarti kita sudah harus Membangun Aset-aset yang bisa Menghasilkan uang Saat kita tidur ya pak Betul Either itu bisnis Atau network Seperti network marketing Ataupun online Ataupun Membuat intellectual property Seperti nulis buku Nyanyi dan sebagainya Sehingga kita bisa dapat Walaupun kita tidak aktif Bekerja Oke baik Nah Pak Budi kan mau lagi Bikin buku lagi ya pak Kalau tidak salah ya pak Iya saya ada Ada buku yang judulnya Ten times your income Income with digital marketing Oke Ten times your income With digital marketing Wah menarik sekali nih pak Sudah rilis pak bukunya Bukunya belum rilis Tapi sudah ready Tinggal Kalau ada Yang tertarik untuk membeli Bukunya sih ready Boleh 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 Saya tertarik nih pak Kira-kira tentang apa tuh pak Secara ininya aja Dan sebesarnya pak Tentang bagaimana Cara untuk mendapatkan Penghasilan yang 10 kali lebih besar Dari yang sekarang Dengan memahami Digital ya Dengan memahami Saat ini Apa aja Platform-platformnya Dari marketplace Maupun dari social media Bagaimana jualan Lewat social media Lewat instagram Dan sebagainya Termasuk bagaimana Membuat E-commerce sendiri Atau website sendiri Yang anda Disitu bisa jualan Jadi Mengajarkan Tentang media-media Yang bisa dipilih Termasuk Mindsetnya harus bagaimana Lalu tekniknya bagaimana Oke Baik-baik Pak ini ada pertanyaan nih Dari pak Norman Menurut bapak Khusus para musisi Kawinan Kira-kira model Usaha digitalnya Seperti apa ya Dari pak Norman nih pak Oke Kalau di India itu Ada platform Dimana musisi Bisa perform Secara online Di platform Jadi online bisa Bisa order ya Bisa order lewat platform Nanti Itu salah satu opsi Dimana Bisa Bisa perform Sobat digital Tapi juga Bisa Yang musisi Untuk kawinan ini ya Betul Untuk kawinan Permainan musik Dan vokal ya Tentu dengan Aktif social media Di Youtube ya Supaya Orang mengenal dirinya Dia bisa branding Sehingga akhirnya Orang tertarik Untuk mengundangnya Sebagai Sebagai pengisi Di sana Oke Jadi mungkin Tadi Bisa melakukan Sekarang kan Karena kawinan juga Mungkin tidak ada Jadi dia bisa melakukan Nyanyi di social media Untuk Mempopulerkan dirinya ya pak Sehingga mungkin Ada job Yang akan datang gitu Kepada beliau Pada saat beliau Menunjukkan Kebisaan beliau Sebagai penyanyi Gitu ya pak ya Kurang lebih Bisa menggunakan IG live Menunjukkan karya-karyanya Lewat Youtube Betul Setuju sekali pak Setuju sekali Oke Pak Budi Terakhir nih Saya pengen tahu Desinisi WLT Menurut pak Budi Apa nih pak Kalau menurut saya Kekayaan itu adalah Kita bisa Bukan teman ya Teman Yang hebat-hebat Ya Teman yang Kaya banget Teman-teman yang Saya lebih baik banget Ya Dengan Karena teman-teman kita Bisa membawa Dari segi buat kita Betul Betul Yang kedua juga Selektual profesi kita Apa Kemampuan Skill kita Terus Personal branding kita Sehingga Kita itu Bisa dikenal Karena Karena Saya sering Kalau jalan Ketam Wah Gimana Bisa diulang pak Tadi putus Gimana Ya Kadang Kepameran Saya Ketemu murid saya Malah saya Dikasih makanan Dikasih Produk-produk ya Karena Saya dikenal Saya pernah I grab Dimana Seperti grabnya Itu kenal Sama saya Dan saya Dan dia Tidak mau Baik Oke Oke Baik 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 Luar biasa Pak Ini Satu menit terakhir nih Ada yang nanya Dari Pak Santo Santo Santonio Beli bukunya Dimana pak Buku yang tadi Bapak sedang Mau publish ini Oke Bisa Direct message Ke instagram Atau bisa WA 0822 98 94 68 61 Oke Mungkin Bisa Bisa Lihat di IG Pak Budi ya Disitu juga ada Contact personnya ya pak ya Oke Baik Baik kalau gitu Pak Budi terima kasih banyak Atas waktunya pak Ya Sama-sama Senang banget Senang banget Saya bisa ngobrol sesuatu Yang visioner banget nih pak Sama-sama Senang Oke Baik Kalau gitu Sukses selalu Dan tetap jaga kesehatan ya pak Budi Ya Ya Amin Oke Yaud semua teman-teman yang sudah nonton Sampai jumpa lagi Dan tetap jaga kesehatan Ya Selamat siang Bye Bye